Halo, saya Susan Hartono, praktisi intuitive healing, mind-body medicine, dan Holy Speed Nutrition Coach. Hari ini saya ingin berbagi beberapa tips yang saya lakukan sehari-hari untuk membantu agar daya tahan tubuh saya tetap bugar, terutama dalam menghadapi wabah seperti virus saat ini. Baiklah teman-teman, yang pertama-tama saya ingin ingatkan bahwa sering-seringlah kita berada di outdoor dan tanpa alas kaki seperti ini, sehingga kita bersentuhan dengan bumi langsung, itu akan membantu kita untuk mendetoks racun kita dan menerima antioksidan dari bumi. Berikutnya, tetaplah selalu tenang. Apabila kita mulai merasa cemas dan gelisah, ingatlah bahwa sebetulnya stres justru memicu, menurunnya sistem imun dengan cepat. Sehingga apabila kita merasa stres, yang pertama-tama kita harus lakukan adalah letakkan tangan kita pada dada dan yang satunya pada diafragma kita, lalu kembalikan kesadaran kita pada nafas. Dan mulailah bernafas dari hidung, jangan lupa ambil nafas, melakukan nafas perut ya, bukan nafas dada. Ambil dari hidung, 4 hitungan, lalu buang 2 kali lebih panjang daripada mengambil nafasnya. Jadi contohnya ambil 4, lalu buang 8. Oke, baiklah. Sekarang saya mau memulai dengan tips saya yang pertama. Mari kita merangsang pembentukan sel darah merah dan sel darah putih kita setiap hari dengan melakukan massage pada tulang panggul kita seperti ini. Saya akan contohkan seperti ini. Kita lakukan terus hingga kita merasakan adanya kehangatan yang nyaman mulai naik ke atas tubuh kita. Biasanya sampai kita rasakan di sekitar leher kita. Berikutnya, kita menstimulasi ginjal kita. Lakukan seperti ini. Bisa juga seperti ini. Saya contohkan. Oke, lalu berikutnya, kita menstimulasi kelenjar timus kita. Di mana disinilah pembentukan sel darah putih kita. Kita bisa melakukan massage pelan-pelan seperti ini. Tapping seperti ini. Lalu tapping pelan-pelan pada tulang dada kita seperti ini. Oke, lakukan gentle seperti ini. Selanjutnya, tapping meridian limpa kita seperti ini. Baik, untuk sementara tips dari saya ini dulu. Nantikan video saya selanjutnya karena saya akan berbagi beberapa tips lainnya untuk membantu kita agar tetap rugar. Terima kasih. Terima kasih.